Hai sahabat YouTube kembali lagi bersama saya Rani Ariyanti kali ini saya mau unboxing sekali berikut men-review salah satu produk dari brand Lenovo yaitu PCI L1 seri V 130 Oke teman-teman jadi inilah tampilan luar atau dus dari PCI L1 Lenovo seri V 130 mungkin ada yang bertanya sebenarnya PCI all-in-one itu apa sih PCI L1 adalah gabungan dari monitor sekaligus dengan CPU nya teman-teman pasti udah pernah lihat kan CPU model dulu walaupun memang masih sampai sekarang dipakai tapi enggak dominan lagi karena yang sekarang dominan itu dipakai seperti ini PCI L1 jadi alin-one ini fungsinya itu yang pertama pastinya hemat tempat dan juga hemat dari daya listrik karena kalau CPU dulu itu minimal 380 watt kalau ini enggak sampai 100 watt Oke enggak perlu lama-lama lagi Mari kita buka ya Oke mari kita buka jadi ini dia PCI L1 Lenovo seri V 130 dengan spesifikasi yang bagus harganya juga sangat terjangkau loh teman-teman packingnya sangat bagus loh teman-teman bisa lihat kan ini ada gabus penahan layarnya ya biar enggak pecah kita buka dulu kelengkapannya Oke yang pertama kita buka ini ini keyboard kayaknya keyboard kita buka ya jadi ini keyboardnya terus kita buka yang satunya lagi terus satunya ini isinya apa yang terpentingnya yang pertama ini kartu garansi kita buka dulu jadi memangnya setiap pembelian itu harus ada kartu garansi jadi kita harus buka semua isinya apa aja yang terpentingnya yang pertama ini kartu garansi langsung dari Lenovo nya kalau ini buku panduan dari Lenovo lalu disini juga ada mouse mouse nya mouse kabel ya ini ada adaptornya ini kabel power dan adaptornya ini pengait kabelnya oke kelengkapannya udah ya sekarang kita buka unitnya kita buka dulu gabus yang diatasnya kabel power dan adaptornya ini kaki dari PC alinuan nya kita pasang dulu biar bisa berdiri ya cara pasangnya seperti ini kita tancapkan disini terus dikunci dengan cara kita putar biar kuat biar tidak lepas seperti ini kita taruh di selenumannya seperti ini lalu kita pasang kelengkapan-kelengkapannya yang pertama kita ambil kabel power dan adaptornya ini adaptornya ya jadi bentuknya seperti USB kita colok dulu kabel adaptornya seperti ini yang warna kuning untuk colokkan adaptornya lalu kita colok lagi keunggapan lainnya seperti keyboard keyboard dan mouse colokan disini ada empat ya USB-nya kita colok dulu untuk mouse-nya jadi perhatikan ya colokannya seperti ini kita colok dulu yang paling ujung kita taruh colokan kabel mouse-nya teman-teman misalnya sendirikan disini ada beberapa port dan fungsi yang lain untuk bisa dengan ini kalau yang ini paling ujung kunci PC alimuannya ini ini colokan adaptornya port HDMI port LAN dan ini port USB-nya dan ini port USB-nya sekarang kita pasang USB keyboard-nya disini seperti ini kita pasang disini selain selain kelengkapan yang tadi aku sebutkan V130 juga ini lengkapi dengan DVD dengan harga yang terjangkau tapi seri PC alimuannya V130 ini lengkap ya teman-teman teman-teman bisa lihat penampilan dari PC alimuannya Lenovo V130 desainnya yang oke banget ya tipis leng layarnya ini ukuran 19,5 inch selain kelengkapan yang ada di belakang PC ini masih ada lagi kelengkapan lainnya yang ada di bawah PC-nya jadi yang ada di bawah PC-nya itu masih ada port USB-nya ada dua ini ada adaptor kartunya dan colokan headsetnya a few moments later oke teman-teman ini Windowsnya udah jadi sekarang aku akan menjelaskan spesifikasi dari PC alimuannya N1 Lenovo seri V130 ini spesifikasi umumnya disini kita bisa melihat dari prosesornya dia Intel Celeron J4005 RAMnya 4GB dia memakai operating system Windows 10 64 bit oke kita lanjut pilih next pack untuk melihat yang selanjutnya disini untuk display-nya sendiri dia memakai Intel grafis 600 oke next selanjutnya disini juga ada spesifikasi dari sound-nya speaker-nya volume select sendiri oke oke selanjutnya kita ke port USB disini yang terpakai ada untuk port USB mouse dan keyboard selanjutnya kita lihat kapasitas harddisk caranya kita klik disk PC klik kanan pilih manage sampai muncul seperti ini oke terus pilih device manager eh bukan kayaknya bentar kita klik ya oh iya benar-benar kita pilih disk management bukan disk manager ya pilih disk management ya sampai muncul seperti ini teman-teman bisa melihat disini kapasitas dari harddisk PC Alinone-nya disini udah terbagi 3 partisi ada C-nya sistemnya kurang lebih 95GB untuk data D-nya kurang lebih 200GB dan data E-nya demikian juga kurang lebih 200GB jadi totalnya itu 500GB cara kedua atau cara yang lebih mudah untuk melihat spesifikasinya dengan cara klik disk PC ini klik kanan disk PC pilih properties nah nanti akan muncul seperti ini kalian bisa lihat prosesornya disini Intel selera yang 4005 RAM-nya 4GB sistem Windows-nya Windows 10 64GB oke itu tadi cara untuk melihat spesifikasinya ini layar utamanya atau desktop-nya udah diinstalkan beberapa program standar atau program-program umum sekarang kita matikan dengan cara klik bendera Windows pilih shutdown tunggu sampai lampu powernya itu benar-benar mati ya mari kita packing cara packingnya juga itu harus rapi ya teman-teman kalau PC Allen One-nya udah mati powernya kita cabut satu-satu kelengkapannya dari mouse keyboard ini kita rapikan dulu perlengkapannya kita buka lagi ya kaki dari PC Allen One ini yang ini tapi mending kita bungkus dulu ya PC Allen One-nya sebelum dibuka kakinya seperti ini biar rapi biar nggak licin juga jadi kita pasang dulu plastiknya baru kita buka kuncinya jadi untuk membukanya itu kita putar berlawanan arah dengan pada saat kita menguncinya tadi sudah itu kita tarik seperti ini lalu kita bungkus ya ini ada plastiknya juga ada pembukusnya tersendiri ini juga ada pembukusnya loh jadi kita bungkus juga biar rapih semuanya seperti ini lalu kita masukkan dulu gabus yang pertama yang paling bawah seperti ini terus kita masukkan unitnya memasukkan gabusnya juga harus sesuai biar rapi seperti pertama kali kita buka selanjutnya selanjutnya yang kakinya ini kita bungkus dia tempatnya di sini sudah itu kelengkapan lainnya ini keyboardnya keyboardnya di packing dulu harus rapi juga lalu masukkan di sini setelah itu kelengkapan yang lainnya seperti adaptor mouse ini adaptornya kita ada bungkus itu mouse-nya sama kartu garansi yang terakhir ini cover powernya kalau udah lengkap kita packing juga tempatnya dia di sini oke selesai semua kita lakbang yang rapih kalau bisa pakai lakbang benih ya biar seperti semula terima kasih teman-teman udah nonton video aku jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya jangan lupa juga untuk komen di kolom komentar Tunggu video aku selanjutnya dan bye-bye selamat menikmati selamat menikmati